Baik, terima kasih Pak Ketua. Tata cara dan tata tertib, rapat pleno terbuka, pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta tahun 2024. Satu, rapat pleno terbuka, pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon gubernur dan wakil gubernur bersifat terbuka dan dihadiri oleh peserta rapat pleno. Dua, peserta rapat pleno terbuka, pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon gubernur dan wakil gubernur meliputi Satu, KPU Provinsi DKI Jakarta Dua, pasangan calon Tiga, pimpinan gabungan partai politik tingkat Provinsi DKI Jakarta yang mengusulkan pasangan calon Empat, bawaslu Provinsi DKI Jakarta Rapat pleno pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dilaksanakan oleh KPU Provinsi DKI Jakarta Dengan dibantu oleh Sekretariat KPU Provinsi DKI Jakarta Empat, KPU Provinsi DKI Jakarta menyiapkan tempat, ruangan dan perlengkapan pengundian nomor urut pasangan calon Serta dokumen yang digunakan berupa berita acara penetapan nomor urut dengan menggunakan formulir model BA.penetapan.nomorurut.kwk Dan keputusan KPU Provinsi DKI Jakarta tentang penetapan nomor urut pasangan calon gubernur dan wakil gubernur untuk pemilihan kepala daerah DKI Jakarta tahun 2024 Lima, KPU Provinsi DKI Jakarta menyiapkan live streaming melalui Youtube untuk masyarakat yang ingin menyaksikan rapat pleno terbuka Enam, peserta rapat pleno hadir sesuai waktu dan tempat yang telah ditapkan dalam surat undangan Tujuh, pasangan calon dan gabungan partai politik pengusul wajib hadir dalam rapat pleno untuk pengundian nomor urut Delapan, dalam hal calon atau pasangan calon berhalangan hadir dalam rapat pleno terbuka Wajib menyampaikan alasan tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan Sembilan, calon atau pasangan calon yang berhalangan hadir dapat memberikan mandat secara tertulis kepada petugas untuk mengambil nomor urut Sepuluh, peserta rapat pleno terbuka menandatangani daftar hadir rapat pleno dan menggunakan tanda pengenal yang telah disediakan Sebelas, pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon dilaksanakan dalam rapat pleno terbuka dengan langkah-langkah sebagai berikut A. Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta membuka dan memimpin rapat pleno B. Pengundian nomor urut pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta dilakukan dalam dua tahap Yaitu, satu, tahap pertama, calon wakil gubernur mengambil nomor antrian, pengambilan nomor urut berdasarkan waktu kehadiran saat pendaftaran Tahap kedua, calon gubernur didampingi oleh calon wakil gubernur melakukan pengambilan nomor urut Dimulai dari nomor antrian terkecil hingga terbesar C. Seluruh pasangan calon melakukan pembukaan nomor urut di hadapan KPU Provinsi Peserta rapat pleno dan media dimulai dari nomor antrian terkecil hingga terbesar D. Calon gubernur menunjukkan nomor urut yang telah diambil kepada KPU Provinsi, Peserta rapat pleno dan media E. Ketua KPU Provinsi membacakan nomor urut yang telah diperoleh pasangan calon F. Hasil pengundian nomor urut dituangkan ke dalam berita acara dan keputusan KPU Provinsi tentang penetapan nomor urut pasangan calon Peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun 2024 G. Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta membacakan berita acara dan keputusan KPU Provinsi tentang penetapan nomor urut pasangan calon H. KPU Provinsi DKI Jakarta menyampaikan salinan keputusan tentang penetapan nomor urut pasangan calon Peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur kepada pasangan calon Gabungan partai politik tingkat Provinsi DKI Jakarta yang mengusulkan pasangan calon dan bawaslu Provinsi DKI Jakarta 12. Keputusan KPU Provinsi DKI Jakarta tentang penetapan nomor urut pasangan calon Peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur Menjadi dasar dalam penyusunan daftar pasangan calon 13. KPU Provinsi DKI Jakarta mengumumkan hasil pengundian nomor urut melalui laman KPU Provinsi DKI Jakarta 14. Pers dan pemantau pemilihan menempati tempat yang telah disediakan oleh panitia Pendokumentasian foto dan video dilakukan di tempat yang telah disediakan 15. Peserta rapat pleno, tamu undangan dan pers yang tidak mematuhi tatertip ini dapat ditegur dan dikeluarkan dari tempat rapat pleno 16. Setelah rapat pleno selesai, KPU Provinsi DKI Jakarta memberikan kesempatan kepada pasangan calon untuk memberikan sambutan atau konferensi pers di tempat yang telah disediakan Terima kasih Pak Dodi. Tadi sudah disampaikan ada dua tahap. Pertama, tahapan pertama itu adalah pengambilan nomor antrian dan nomor urut berdasarkan waktu kehadiran dan pendaftaran. Maka dengan ini saya meminta Bapak Ibu sekalian selanjutnya mengundang calon wakil gubernur secara berurutan sesuai dengan kehadiran kedatangan. Yaitu yang pertama untuk mengambil bola ke depan Saya perkenankan untuk maju ke depan Bapak Haji Rano Karno SIP atau SIDUL Jadi silakan Pak, silakan diambil bolanya tapi jangan di ini dulu Diambil bolanya Pak, tapi jangan ditunjukkan dulu ya, nanti baris dulu Selanjutnya saya minta ke depan untuk bisa hadir Bapak Haji Suswono untuk mengambil Selanjutnya saya minta untuk hadir ke depan Dr. Insinyur Kun Wardana Abioto MT Sudah dapat bolanya Pak? Oke Jika para calon wakil gubernur sudah mengambil bola undian maka saya mohon secara berurutan untuk membuka satu persatu dimulai dengan Pak Haji Rano Karno untuk membuka dan perlihatkan nomornya Nomor tiga Sabar, ini belum nomornya, ini antrian mengambil nomor ya, sabar Selanjutnya saya minta Pak Haji Suswono nomor 6 Nomor 6 ya Selanjutnya saya minta untuk dibuka Pak Kun untuk dibuka nomornya Nomor 8 Nomor 8 Oke Silahkan Bapak Ibu sekalian kembali ke tempat Ijin Bapak silahkan kembali ke tempat Oke ke tempat Siap Selanjutnya saya mengundang Gubernur Gubernur dan wakil gubernur Untuk hadir Oh calon saya ulangi Calon gubernur Selanjutnya saya mengundang calon gubernur dan wakil gubernur Berdasarkan nomor urut terkecil yang tadi sudah diundi Pertama Nomor Dengan nomor tiga Yang pertama yang terkecil adalah Haji Saya ulangi Doktor Insinyur Pramono Anung Wibowo Dan Haji Rano Karno untuk maju ke depan Silahkan Silahkan Pak Diambil Monggo Jangan lu Maju dulu Silahkan Berdasar nomor urut antrian kedua Saya mengundang Bapak Haji H.M. Ridwan Kamil dan Haji Suswono Untuk mengambil Siap Silahkan Pak Selanjutnya saya mengundang Komjen Monderma Pengrekun Untuk bisa mengambil Sisa Dan wakil gubernur Silahkan Pak Menempati tempat yang tersedia Sesuai dengan Urutan tadi Saya minta untuk dibuka satu persatu Dari Pak Pram dulu Untuk dibuka nomor urutnya Silahkan Ditunjukin Pak Ya ditunjukin sana dulu depan Iya buka sekarang Silahkan Coba Pak Sini Pak Oh tiga Selanjutnya Bapak H.M. Ridwan Kamil Untuk membuka Tabung yang disediakan Nomor urut satu Pak izin Pak Bisa ada di belakangnya Pak Satu ya Satu Selanjutnya Pak Dharma Pengrekun dan Pak Kun Wardana Silahkan untuk dibuka Pak Dharma Tenang dulu Tenang 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 Teman-teman Pak Dharma silahkan dibuka Pak Dharma silahkan dibuka Pak Dharma silahkan dibuka Oh iya Silahkan dibuka Bisa diperlihatkan Pak Ke belakang Pak Oke cukup ya Silahkan Kembali ke tempat Pak Silahkan Kebali ke tempat Silahkan kembali ke tempat Silahkan Kembali ke tempat Silahkan Kembali ke tempat Jelajahi Cara baru mendapatkan informasi Download Metro TV X10 sekarang